ya tumis daun papaya muda dan rebonnya sudah jadi ya ini rasanya enak mantap nih yuk dicoba ya tumis daun papaya muda dan ikan rebonnya kemudian kita rebus ya ayanya ini sebelumnya sudah saya kasih garam biar nanti pepayanya warnanya tetap hijau ya ini akan kita rebus selama 15 sampai dengan 20 menit sampai pepayanya itu matang tutup dulu ya goreng ya ikan rebonnya kita goreng ikan rebonnya sampai dengan matang dan garing kemudian kita angkat ya ini ikan asin rebon yang matangnya nah ini kita tumis bumbunya ya bumbunya kita tumis setengah gula merah yang gerajang setengah senok teh syasa setengah senok teh penyedam nih semuanya kita aduk ya hingga tercampur rata dan menyatu kemudian masukkan daun papaya muda ya yang tadi sudah kita rebus ini warnanya tetap hijau ya karena kita kasih garam jadi soalnya papaya muda kita kasih ikan asin rebon yang tadi sudah kita goreng ini aduk-aduk lagi sehingga tercampur rata ya makan sederhana tapi bikin makan nambah terus ini dia tumis daun papaya rebon ini dia tumis daun papaya ya rebonnya sudah jadi tinggal kita plating ya ya